Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar Kembali lagi bersama saya Rudy Doa Masih dalam seri pembelajaran seputar IT Nah pada pertemuan kali ini Kita akan sama-sama mereview dan mendemokan aplikasi baru Yaitu aplikasi e-mutasi Excel Kegunaan dari aplikasi ini adalah Untuk mencetak surat pindah atau surat mutasi siswa Dari lokal dari sekolah satu ke sekolah yang lain Dan kita sudah buat dengan menggunakan Microsoft Excel Yang pastinya ringan dan lebih efisien Nah pada video kali ini kita akan bagi jadi dua sesi Yang pertama review dulu penampilan aplikasinya Yang kedua kita akan coba mendemokan bagaimana cara kerja aplikasinya Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai saja teman-teman Tapi sebelum dimulai tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini Dengan cara klik subscribe Like apabila syuka dan share apabila menurut teman-teman semua channel ini bermanfaat Mari dukung channel ini agar lebih berkembang khususnya bagi pendidikan Indonesia Oh iya teman-teman silahkan request apabila teman-teman pengen dibuatkan tutorialnya untuk aplikasi ini Untuk link download silahkan cek di tab komunitas Mari bergabung dengan komunitas dekor Oke mari kita mulai teman-teman Nah disini penampilan atau penampakan aplikasi awalnya ya Seperti biasa aplikasi-aplikasi pada umumnya kita sertakan login page dulu Dan kita akan coba maximize dulu biar fullscreen ya Dan disini saya sudah membuat user formnya responsif ya teman-teman Nah selanjutnya kita akan coba login ya Seperti biasa disini ada username dan password Ada placeholder nya juga Karena saya pernah login di komputer ini Kita klik aja remember me Terus masuk ya teman-teman Disclaimer dulu teman-teman Seluruh identitas yang ada di aplikasi ini Itu semuanya adalah fiktif ya Tidak ada maksud untuk penyebar luarasan identitas Semuanya fiktif ya Oke lanjut ya teman-teman Kita sudah masuk di awalan tampilan dashboard utamanya Kita akan coba fullscreen dulu Ini juga kita fullscreen Di bagian atas kita sudah buat Nap bar ya Atau navigasi bar Disini ada nama aplikasinya Emutasi Disini ada tombol help Bagaimana cara menggunakan aplikasinya Terus disini ada nama user Disini nama usernya hp Sesuai dengan nama komputer Yang saya gunakan ya teman-teman Jadi ini sesuai dengan komputer teman-teman Namanya nanti Disini ada menu user Ada log out Ada keluar ya teman-teman Log out Balik lagi ke login Kalau keluar Menutup aplikasi Oke tutup dulu Disamping kiri Ada menu sidebar Yang mana ada menu lagi Yaitu dashboard Tambah siswa Ini tambah siswa yang akan dimutasikan Terus mutasi siswa Untuk cetak surat Pengaturan untuk membuat Atau merekap Data sekolah Unduh rekap Ini untuk arsip per tahun ya teman-teman Atau per bulan Silahkan Unduh jika perlu ya Ini untuk kepentingan akreditasi Dan lain sebagainya Terus Master data Master data itu kita coba Membuka Apa namanya Databasenya Barangkali ada yang mau di edit Terus tombol simpan Itu untuk menyimpan Aplikasinya ya Atau Sistem aplikasinya Disini ada Kapur siri ya Dari Pembuat atau pengembang Disini ada tanggal Disini tanggalnya Sesuai dengan tanggal komputer ya teman-teman Terus jumlah siswa Laki-laki Perempuan Data sekolah Sama grafik siswa Oke Selanjutnya Kita coba Lihat tampilan data siswa Kita klik aja Nah seperti ini ya Tampilan data siswanya Nama siswa Tempat lahir Tanggal lahir Blah-blah-blah Sampai alasan mutasinya ya Karena disini Alasan mutasinya Saya buat manual aja Karena Masing-masing sekolah itu Punya standar Untuk alasan mutasinya Ada yang Alasan mutasinya Karena drop out Atau Jarak terlalu jauh Atau Permintaan orang tua Mungkin Seperti ini ya Terus Ada Cetak mutasi ya Cetak mutasi seperti ini Nanti Ada nama-namanya disini Kalau sudah kita pilih Kita cetak ya Nanti kita demokan ya Teman-teman Terus disini Pengaturan itu Untuk Pengaturan identitas sekolah Ya teman-teman Undur recap Ini untuk Mengunduh database Dijadikan Arsip ya Terus Ini master data itu Untuk Membuka Databasenya Barangkali ada yang Mau diedit Atau Pasalah Kesalahan pengetikan Oke Dan ini Tombol simpan ya Berhasil menyimpan Oke ya teman-teman Mungkin itu saja Untuk mereviewnya Sekarang Kita coba Demokan Cepat aja Tanpa Bertele-tele Sekali lagi Bagi yang mau download Full source code nya Silahkan Klik Tab Komunitas Disitu sudah lengkap Bagaimana Cara membuatnya Bagaimana Coding nya Di dalam coding nya Sudah dijelaskan ya Teman-teman Terus Kita akan coba Mendemokan ya Teman-teman Kita coba How to use dulu Bagaimana cara Menggunakannya Yang pertama Pastikan Makro PBA nya Aktif Kalau belum aktif Biasanya ada Tombol Enable Option Silahkan login Menggunakan Username Dan password Dan password Cara penggunaan Bisa dilihat Di channel ini Ya teman-teman Aplikasi ini gratis Silahkan download Di tab komunitas Ya teman-teman Apabila teman-teman Sudah mendownload Dan kesulitan Dan kesulitan Untuk login Silahkan konsultasi Karena cara Login nya adalah Menggunakan Nama Komputer Dan Menggunakan Serial number Dari harddisk Cek di video Yang Login Page Terus Full source Code ada Di tab komunitas Aplikasi ini Tidak diperjualbelikan Mohon tidak Diperjualbelikan Ya teman-teman Apalagi Mengatasnamakan Apa namanya Mengatasnamakan Channel ini Yang terakhir Semoga bermanfaat Salam Hormat Dari Admin Rudy Doa Ya teman-teman Oke Lanjut Ke Mana nih Ke tambah siswa Kita akan Oh iya Sebelum tambah siswa Kita ke pengaturan dulu Ya teman-teman Isi dulu ya Isi form Apa namanya Identitas sekolahnya dulu Kita contohkan aja ya Karena saya berada di Banten Kita contohkan Seperti ini Instansi atau yayasan Kalau teman-teman Yayasan silahkan tulis yayasan Kalau instansi Tulis instansi Saya akan coba Contohkan Instansi aja Pemerintah Provinsi Banten Misalnya gini ya Nama sekolahnya Contohnya SMA Negeri 123 Banten Ini contoh ya teman-teman Jenjangnya kita pilih Jenjangnya SMA NIS Nomor induk sekolahnya Misalnya 1122 NPSM Nomor pokok sekolah nasionalnya Misalnya 33445566 Status akritasinya A Alamatnya misalnya Jalan Banten Lama Nomor 02 Desa Banten Misalnya Kecamatannya misalnya Pontang Kabupatennya Serang Provinsinya Banten Kode postnya Misalnya 11771 Email sekolahnya Misalnya 12 At Gmail Jangan Gmail lah 12 At Admin Dotcom Misalnya Nama pala sekolahnya Rudy Doa Nipnya Misalnya 12345678 Logonya Apa nih Logonya ini aja lah Departemen Agama aja lah Biar Kelihatan Ngasalnya ya teman-teman Kita tambah Nah identitas sekolah berhasil diperbaru ya Klik ok Nanti disini Sudah berubah ya Di Navbar nya SMA Negeri 123 Banten NPS nya ini SMA Akreditasi Nama kepala Dan lain sebagainya Oke Kalau sudah Kita coba Tambah siswa Terus Nama siswanya Misalnya Rudy Doa Channel Tempat lahirnya Misalnya Sulawesi Utara Tanggal lahirnya Jangan diketik ya Pilih aja ini Misalnya Tanggal lahirnya Bulan Desember 28 Desember 2022 Nah Ini ada picker ya teman-teman Tinggal pilih aja Nanti klik Kalau sudah klik down Nanti langsung muncul disini Jenis kelaminnya Laki-laki Kelasnya 11 ya Jurisannya Bahasa Nomor induknya 123 aja Nisennya 123 Nomor orang tua Misalnya Ahmad Rudy Alamatnya Jalan Kapur Bersih Warna Putih Nah sekolah tujuannya Misalnya Ke MA Negeri 123 Banten Dari SMA ke MA Nah alamat mutasi ini Opsional ya teman-teman Misalnya Alamat Sekolah Alasan mutasinya Karena Jarak Terlalu Jauh Gitu ya Tambah Klik Nah kalau sudah Kita coba cetak Surat mutasinya Cari nama Rudy 2 channel ya Sudah ada disini ya teman-teman Tab Kita klik cetak Nah seperti ini ya Hasil akhirnya Pemerintah Provinsi Banten Ini kopnya Yang sudah kita isi Surat keterangan pindah Nomor Apa Nomor suratnya otomatis ya teman-teman Nomor suratnya itu otomatis 007 ini Sesuai dengan nomor urut Si Rudy 2 channel ini ya Di database nya Terus SKP itu surat keterangan pindah PD itu Peserta didik Ini SMA ya Karena Nah apa namanya Sekolah yang mengeluarkan itu SMA Nah tapi kalau misalnya yang mengeluarkan itu MTS atau Kemenang Ini nanti jadi MTS Atau MA ya teman-teman Terus disini 12 Romawi ini Tahun sekarang Bulan sekarang Bulan Desember 2022 itu Tahun sekarang Oke ini nama Rudy 2 channel Tempat tanggal lainnya ini Ini contoh ya teman-teman Terus Nah berdasarkan Surat permuat pindah Orang tua Atau wali Siswa Telah mengajukan Pindah ke Nah disini Pindahnya ke MA negeri 123 Banten Alasannya Karena jarak terlalu jauh Demikian surat ini dibuat Nah disini Otomatis Loti timangsanya Mengambil Nama kecamatan Dan tanggal Sekarang Kepala sekolah Disini Kalau misalnya Sekolahnya itu Kemenang Nanti disini Jadi kepala madrasa Ya teman-teman Bukan kepala sekolah Nah nama Rudy 2 ini Nama kepala Nipnya 123 45 678 Kita tinggal cetak Disini Langsung Jadi surat Pindah yang resmi Ya teman-teman Kita close aja dulu Close aja Nah disini juga Sudah Bertambah ya Siswanya jadi 7 Laki-laki 4 Perempuan 3 Tadi siswanya 6 Terus kita coba Unduh recap ya teman-teman Kita klik aja Unduh recap Tab Data Unduh data Sudah selesai Buka folder File recap Nah itu sudah jadi ya teman-teman Nanti di akhir Kita coba buka dulu Selanjutnya Itu kita coba Buka master data Nah Kodenya adalah Si user Ini ya HP ya Ini komputer saya ya HP ya Komputer teman-teman Pasti beda Kita klik aja HP Klik open Nah nanti Kita langsung ke Database nya tuh Ini database nya ya Rudi 2 channel Ada di nomor Urut 7 Seperti itu ya teman-teman Barangkali mau Di edit Atau di perbaharui Kita coba Ke aplikasinya Terima lagi Terus kita Dashboard udah ya Tambah siswa Pengaturan Unduh recap Master data Tinggal kita simpan Oke Selesai ya teman-teman Terus Disini ada Apa namanya Menu user ya Kita log out Nanti teman-teman Kalau sudah berhasil login Itu ketika login kembali Kita tidak usah Mengetik lagi ya Tinggal kita klik Remember me aja Itu langsung user dan passwordnya Langsung keluar Kita tinggal masuk gitu Nah berhasil Kita coba keluar dulu Tab Yes Nah nanti di folder Aplikasinya ada Folder file recap ya teman-teman Yang ini ya Nah disini file recap yang terbaru Yaitu file recap yang ini Nanti Ini yang jadi Rship Teman-teman ya Yang sudah Unduhan ya Yang ini unduhan ya Oke mungkin itu saja ya teman-teman Untuk Review Aplikasi terbaru kita Sekali lagi Yang pengen silahkan download Di Tab komunitas Terima kasih kurang lebihnya Untuk Tutorial pembuatannya Kita Menyusul ya teman-teman Terima kasih kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax